Al-Fatihah Selamat pagi Indonesia Selamat pagi sahabatku semua Apa kabar? Semoga pagi hari ini semua sehat ya Anda semua sehat dan penuh semangat Tentunya dalam naungan rahmat serta ridho dari Allah SWT Amin Ya Allah ya Rabbi Amin Baik sahabatku Alhamdulillah hari ini Saya Yosa dapat kembali hadir bersama Anda Selama kurang lebih 90 menit ke depan di program Sehatku Untuk tepuk kita hari ini Hari Selasa Tanggal 17 Zulhoida 1444 Hijriah Atau bertempatan dengan tanggal 6 Juni 2023 Acara ini serentak disiarkan di seluruh jaringan Radio KU Network Antara lain di 104,8 FM Radio KU Kuningan 92,4 FM Radio KU Majalengka 104,7 FM Radio KU Batam 1089 AM Radio KU Bogor 88 FM Radio KU KUBU RAYA Pontianak 89,6 FM Radio KU Purbalingga 87,6 FM Radio KU Berau Kalimantan Timur 106,3 FM Radio KU Martapura Dan 93,6 FM Radio KU Aceh Dan Anda juga bisa mendengarkan acara ini Melalui audio streaming kami di www.buyayahya.rg www.radio.com Dan www.radioku.com Sahabatku, kesehatan adalah harta yang paling berharga Karena tanpa kesehatan yang baik Kehidupan tidak akan berarti Dan tidak dapat menikmati segala nikmat yang ada di dunia ini Oleh karena itu Menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat dan olahraga teratur Sangatlah penting untuk memastikan Bahwa kita dapat menjalani hidup dengan baik dan bahagia Baik sahabatku Dalam acara ini kami akan membahas topik kesehatan yang berbeda setiap pekannya Kali ini kami akan belajar bersama kembali Untuk membahas tentang TB Laten Ya, sahabatku Infeksi tuberculosis laten atau TB Laten Seringkali tidak disadari oleh penderitanya Karena tidak menimbulkan gejala apapun Jika tidak segera ditangani dengan tepat TB Laten bisa berkembang Menjadi tuberculosis aktif atau TB aktif Sahabatku, alhamdulillah pagi ini sudah hadir di studio Bersama saya Dr. H. M. Perdaus MMR Selagu narasumber kita pagi hari ini Assalamualaikum Pak Dokter, sehat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, kembali ketemu di program Sehatku Dan insya Allah kita belajar bersama lagi nih Kali ini kita akan bahas tentang TB Laten Sebetulnya apa sih untuk cara mengetahui bahwa Ada orang terkena TB Laten Dan apakah itu juga menular? Baik Nanti kita akan belajar bersama-sama Mengenai infeksi laten tuberculosis Dan sebetulnya tidak hanya tuberculosis saja Ternyata ya semua penyakit yang menular lewat Droplet Yang bisa terhirup dari orang satu ke orang yang lain Ya itu termasuk ya ada istilah nanti infeksi latennya Infeksi laten ya Karena bisa saja kita tuh terinfeksi Tapi tidak berkejala apapun Ya Baik Izin menyapa pendengar Baik silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa belajar bersama kembali di program Sehatku Di hari Selasa Pagi Semoga para pendengar semua dalam keadaan sehat walafiat Sehat fisik, sehat raga, sehat jasmaninya Dan walafiat Sehatnya fisik kita Sehatnya raga kita Mampu kita syukuri Yaitu bentuk syukur kita adalah Mampu kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan Untuk menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain Dan intinya untuk meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala Amin, Allahumma amin Kita doakan guru kita bersama Buya Yahya dan keluarga Semoga diberikan sehat walafiat Umur panjang dan ketaatan Dimudahkan semua urusan beliau Urusan dunia, urusan akhirat Utamanya urusan dakwahnya Amin, Allahumma amin Infeksi latent tuberculosis Nah itu negara berkembang Ciri khas negara berkembang Negara yang padat penduduknya Yang populasinya sangat padat Beraneka ragam Plus Bonusnya adalah Status gizi Status kebugaran Status daya tahan tubuh Itu dibawah rata-rata Dan itu menjadi Ya berkumpul faktor risiko Itu menjadi suatu yang Tanda petik harus diperhatikan Ada penyakit-penyakit yang Sangat berpotensi Mewabah disitu Jadi kan kalau misalkan Suatu populasi itu Masih kepadatan penduduknya Masih bisa terkendali Mungkin satu kilometer persegi Hanya Seribu orang Dua ribu orang Begitu ya Maka Potensi infeksi-infeksi Menular yang lewat Kontak manusia Itu ya Tentunya Sangat rendah Tetapi ciri khas negara berkembang Tempat tinggal Yang mungkin Akhirnya ya Satu orang itu Rata-rata ya Tiga meter persegi Di sini satu orang Itu masih 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 longgar Tapi di tempat-tempat Yang padat penduduk Luar biasa Satu rumah bisa mungkin Dua keluarga Tiga keluarga Dan ini sangat rentan sekali Satu orang saja Misalkan Membawa kuman TBC Ke rumah Nah itu bisa Kemudian bisa menyebar Ke seluruhnya Itu seisi rumah Makanya kalau Ada pasien tuberkulosis Terdiagnosa positif Maka Tugas Petugas Yang Dan juga tugas pasiennya Adalah Ya mendata semua Siapa yang Kemungkinan itu Ya harus diperiksa Ya dari Dimulai dari orang terdekat Pasangan Orang serumah Kemudian Siapapun orang Yang Mungkin sehari-hari itu Banyak kontak Dengan Yang sakit TBC itu Nanti akan Ada orang yang Mungkin Ada bergejala Juga mengalami Keluhan yang sama Dengan penderita Atau Kebanyakan orang Tidak bergejala Nah ini yang disebut Infeksi latent tuberkulosis Seseorang itu terpapar Terinfeksi kuman tuberkulosis Tetapi tidak bergejala Dan ini yang banyak Ini yang banyak Dan ini yang membuat Pengobatan tuberkulosis Ya terlambat Kemudian terlanjur Menyebar Dan lain-lain Kan Sebetulnya Terlambat saja Menangani Pasien positif tuberkulosis Dia sudah Setiap harinya Akan menambah Akan menambah Saudaranya yang terduga Tuberkulosis Karena kan Terus beraktifitas Beraktifitas Berkomunikasi Berkerumun Berkegiatan Dan itu Terus Dia akan Dengan siapapun Yang beliau temui ini Dia akan Sebarkan kuman itu Tanpa sengaja Tanpa sengaja Kan tidak ada orang sengaja Menularkan Cuma Kadang-kadang Kita itu Seolah-olah Memang kita tidak sengaja Bukan tidak sengaja Tidak mau menularkan Tetapi Tetapi Kadang perilaku kita Seakan-akan Ingin sekejap menularkan Contoh misalkan Kebiasaan Saudara kita Yang Semoga Apa Namanya Bisa Bisa Kemudian dipahami Dan meningkatkan Kesadaran Kesadaran Kesehatan Di setiap orang Contoh Sedang batuk pilek Kemudian Memaksakan diri Kerja Rapat Atau mungkin Bahkan Sudah tahu Batuk pilek Tapi Solat Berjamanya Di saf Yang paling depan Pojok Kemudian Bersin-bersin Batuk Nah Ini yang Yang Perlu Dipahamkan Bersama-sama Bahwa Memang Betul Tidak ada Niat sedikit pun Untuk menularkan Sakitnya Ke orang lain Tetapi Tetapi Tidak patuhnya Seseorang terhadap Protokol kesehatan Maka sebetulnya Tanda petik Sengaja Dia menularkan Ke yang lain Ada indikasi Walaupun mungkin Berangkat dari Ketidakpahaman Tapi akhirnya Kalau Apa Ya kami ini Kadang-kadang gini Enak ya Orang yang Tidak paham Dan lugu Dan polos Itu Ya biasa aja Bersin-bersin aja Batuk-batuk saja Tanpa ada Kaidah Aman dalam Bersin dan batuk Kan harusnya Pakai tisu Atau Bawa Sapu tangan Kan gitu Jadi kalau batuk Atau bersin Sapu tangan Tapi kan kita juga Edukasi dengan orang Yang paham di sebelahnya Sebaiknya Bapak memakai ini Kadang sebelahnya Juga gak ngerti lagi Yang terserang Makanya Kita tidak Tidak akan Lelah Untuk terus Menyampaikan Bagaimana Saling menjaga Kesehatan Kalau kita sakit Jangan Tularkan ke orang lain Cukup kita yang sakit Kemudian kalau orang lain sakit Cukup Kita bantu dia sembuh Jangan kemudian Kita ikut merasakan sakit Nah seperti itu Jadi ya Kemarin Covid itu mengajarkan kita Bagaimana kita itu Kalau sudah sakit Cukup diri kita saja yang sakit Kita mengisolasikan diri Jadi Bahasa isolasi itu Dimaknai Bahasa halus lembutnya adalah Justru saat kita sakit Tolong Mengisolasikan diri Dengan kesadaran Bukan dipaksa orang Harus Kamu karantina Dikunci Tidak sebetulnya Itu karena sakingnya Gak paham-pahamnya Saudara kita itu Sudah tahu sakit Maaf Keluar rumah Beraktifitas Ketemu orang Begitu Apalagi misalkan Tetap bekerja Di ruangan tertutup Ya sudah Beliau sedang menularkan Ke yang lain Tapi Sehat-sehat saja dok Yang lain Dokter hok Enggak Jadi Kena hok Jadi sebetulnya Saat seseorang bersin Atau kemudian batuk Di suatu ruangan Seisi ruangan itu Sebetulnya terpapar Sebetulnya terpapar Terpapar Cuma beruntung Orang-orang yang di situ Daya tahan tubuhnya Sedang baik Itu saja Tetapi Walaupun Daya tahan tubuhnya Baik Sebetulnya Nah Untuk beberapa saat Beberapa hari Orang-orang sehat tersebut Dapat tumpangan Tumpangan apa? Virus kuman tadi Yang dilepaskan droplet Oleh yang sakit Begitu Jadi Misalkan Seseorang itu Sehat nih Sehat Daya tahan tubuhnya Baik Sedang bugar Kemudian Kemudian Di tempat kerja Beliau Berdampingan Mejanya Dengan orang yang sedang flu Batuk Pilak Bersiun Pokoknya terus Panjang hari Dari pagi sampai sore Sebetulnya Orang yang sehat tadi Itu pulang Dengan membawa Oleh-oleh virus Kuman Membawa virus Influenza Tetapi karena Daya tahan tubuhnya Baik Sehingga Tidak menimbulkan Apapun Tapi nanti Keluarganya Gimana? Tapi nanti Kalau kemudian Kebugaran itu kan Kadang-kadang Turun Dengan rasa lelah Dengan mungkin Tidur yang gak maksimal Karena ada aktivitas Malam hari Atau mungkin Tiba-tiba ada faktor Stres Yang hadir tiba-tiba Nah Seketika Daya tahan tubuh Turun tuh Daya tahan tubuh Turun Maka Virus Influenza tadi Yang sifatnya laten Yang infeksi Sifatnya itu Hanya numpang Jadinya mengganggu Nah seperti itu Jadi Sama Dengan tuberkulosis tadi Bisa jadi Di setiap Tubuh saudara kita itu Ada kuman tuberkulosisnya Cuma Beruntung Karena daatan tubuhnya Baik Maka Tidak Bergejala Nah Tidak bergejala Tetapi Ada 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 Beberap Sebagian besar juga Walaupun tidak bergejala Nah Kuman tuberkulosisnya itu Tidak berhasil Bersih oleh Daya tahan tubuh kita Kan beda dengan Influenza tadi Kalau Influenza tadi Virus Mungkin akan Menjadi Infeksi laten Di tubuh seseorang Mungkin 2-3-4 hari Seiring dengan Nanti Daya tahan tubuhnya itu Nanti akan Menghilangkan Akan menghapus Virus itu Tetapi pada Pada tuberkulosis Bisa jadi Seseorang Walaupun infeksi Laten Dia perlu Pengobatan Perlu Pengobatan Jadi Walaupun tidak Bergejala Tetapi saat Diperiksa Diperiksa Jadi Misalkan Seseorang itu Karena Kontak ratnya Dengan penderita TB TBC Maka dia diperiksa Nah kemudian Kalau positif Walaupun tanpa Bergejala Dia bisa kemudian Masuk pengobatan Ya itu Baik Sementara kita tahan dulu Perwin yang kita bagi ini Nanti kita coba Sampai lagi di sesi Berikutnya Sahabatku sebelum kita Lanjutkan perbincangan ini Kami undang Anda Untuk bisa berinteraksi Di acara ini Melalui telepon Anda bisa gunakan Di 085-284-700-147 SMS atau Whatsapp Di 0813-214-61079 Untuk Facebook Anda bisa ketik Radiku Cirebon Dan Anda bisa bertanya Di sana Kami segera Kembali Radio ku Inspirasi spirit hati Dan terima kasih Untuk ada yang masih bersama kami Di program Syaatku Dan pagi ini Kita masih Membahas tentang TB Latin Ya Apa namanya Sebentar Saya tadi Buka Literatur Ya kembali Meskipun tidak menimbulkan Genjala Bakteri TB Berada tetap Dalam tubuh Ya Baik ini Kira-kira Yang berpontisi Banyak Terserang itu Siapa saja dok Apakah orang dewasa Atau Semua Jadi tuberkulosis itu Menyerang ke semua usia Ke semua usia Jadi nanti Akan berbeda Di pengobatannya saja Ya nanti yang Di bawah Dua tahun Bawah lima tahun Oh ada yang Anak-anak Dua tahun juga ya Ya gak ada bedanya Justru anak Di bawah Di bawah Apa Usia lima tahun kan Justru ya Di rumah terus Ya Sangat rentan justru Masih digendong Itu kan artinya Kalau yang gendongnya itu Ternyata Penderita tuberkulosis Ya bisa bahaya juga Nah Maka Dengan Apa namanya Dengan kesadaran ini Ya semoga nanti Gak harus menunggu Petugas kesehatan Tidak harus menunggu Petugas kesehatan Yang menyuruh Seseorang itu screening Tetapi adalah Ya semua Dari kita itu Ya Coba Instruveksi Apakah Saya itu Serumah dengan Orang penderita TBC Adakah yang batuk lama Di rumah kita Adakah yang Badannya kok Terus kurus Gak gemuk-gemuk Batuk terus Kalau batuk berdarah itu apa dok Sama juga Sering gemam Nah Kalau batuk berdarah Dilihat lagi Jadi Ada Batuk berdarah Ternyata bukan dari TBC Ternyata ya dari Memang Digusinya Itu banyak Saryawan Akhirnya ada darahnya bercak Begitu Ada Jadi Memang Ya Tapi Semua yang Yang Mengaku Dok saya Batuknya kok ada darahnya Ya screening saja Ronsen saja Di ronsen Di ronsen Nanti kalau misalkan Ronsennya baik Ya Kalau misalkan Ada gejala-gejala Bisa dilanjut dengan Pemeriksaan Dahak Pemeriksaan dahak Atau Kalau tidak ada gejala Tetapi serumah dengan Penderita TBC Ya sudah Habis ronsen Misalkan mau tes Mantuk juga boleh Kan kalau yang Gak batuk Ya gimana Memeriksa dahaknya Kan gak ada Yang menularkan itu Ya Yang batuk itu Yang batuk Jadi kalau lewat Komunikasi Biasa Berbicara Ya Tidak menular Karena tidak ada Percikan Dari dalam parunya Beda dengan Covid kemarin Kalau Covid kan Adanya kan ya Di seluruh Nafas bagian atas Jadi Dengan hanya Bicara saja Seseorang itu Bisa mengeluarkan Droplet-droplet Begitu Tapi intinya Ya Mau Tuberkulosis Mau Covid Mau influenza Hendaknya Meningkatkan Kesedaran kita Akan Saling menjaga Kesehatan Jadi kalau kita sudah Kok Badan demam Ada Tenggorokan Kok Tidak nyaman Itu Biasanya Sudah Radang Radang Cuma penyebabnya Kalau awal Biasanya virus Tapi walaupun virus Menular juga Nah Kalau yang sudah Merasakan Jadi kalau sudah Merasakan Gejala-gejala Infeksi Maka Gunakan Masker Kalau Berkomunikasi Dengan orang lain Pastikan Kalau bersin Bersin yang Aman Bersin aman Bersin yang aman Itu bagaimana Pakai masker Kalau pakai masker Maskernya harus dibuang Maksudnya dibuka dulu Bersin Itu lebih parah lagi Jadi Itu kekonyolan juga Jadi gini Ada di sebuah ruangan Iya Kalau pakai masker Pakai masker Pas mau bersin Dibuka Mungkin sayang maskernya Kalau bersin Pakai masker Kan Bebalik lagi Maskernya jadi basah Jadi gak enak Justru malah Masker saat dibutuhkan Di saat yang tepat Malah dibuka Jadi Jadi gimana baiknya Apa keluar ruangan Atau gimana Kalau keluar ruangan Nanti sampai keluar ruangan Gak jadi bersin Iya Karena suka gak jadi Itu baik lagi Lihat matahari aja Tapi gini Selama kita bisa berusaha Untuk membuat Aman sekitar Lakukan itu Iya Nilai-nilai Seperti itu yang Kita sering lupa Bahwa kita itu Melihat bahwa Ibadah itu Sholat Puasa Dikir Berhaji Berumroh Tapi Menjaga Kesehatan Orang lain Membuat Nyaman Orang lain Tidak menolarkan Sakit kita Ke orang lain Itu ibadah Itu juga tergolong ibadah Betul Jadi Tidak hanya Kita kan seringnya Fokus ke apa Jangan lidahmu Menyakiti orang Lidah Lidah kan artinya Artinya gini Suara kita itu Nyakiti hati orang Suara Kata-kata Tapi Tapi lupa Kita itu kalau bersin Di ruangan Kita sedang sakit Itu sedang menularkan Orang lain Untuk sakit Sama dengan kita Cari teman Cari teman Jadi Jadi kita sering lupa Di situ Karena kita juga Ya sering kalinya Adalah Orang yang kita Tulari pun Ya sebagian besar Tidak sakit Karena memang Daya tahan tubuhnya Sedang baik Jadi normalnya Daya tahan tubuh Seseorang itu Mampu Mampu Menangkal dari Paparan virus Kuman bakteri Aslinya seperti itu Jadi kalau Kalau daya tahan tubuh kita Sedang normal-normal saja Bukan bagus loh ya Normal saja Itu mampu Membuat seseorang itu Terjaga dari sakit Jadi tidak mudah Batuk pilak Tidak mudah Influenza Tapi begitu Daya tahan tubuh kita Turun Mungkin karena Kurang istirahat Sangat sibuk Sehingga lupa Hak-hak tubuh Untuk Untuk Relax Untuk makan Tepat waktu Nah Kemudian Tidur malam hari Karena lembur Dan lain-lain Atau faktor stres Yang ya Stres kan ya Ya sehari-hari Kita ya Nah maka Daya tahan tubuh kita Termasuk Yang dinamis Stabil Bisa Pagi baik Normal Sore Menurun Nah Kalau kita Bertemu Orang yang Sedang daya tahan tubuhnya Turun Nah maka Dia ketemu Kuman Virus bakteria Ya langsung Dia bergejala Begitu Langsung sakit Maka Kita itu Kalau kitanya yang sakit Sudah Anggap saja Semua orang itu Berpotensi Kita tuh lari Sehingga apa Kita menjaga diri Pakai masker Kemudian Kalau batuk bersin Gunakan Kaidah batuk bersin Yang sehat Gimana dok Jadi Pakai tisu Kemudian tisunya Buang di tempat yang aman Iya Seperti itu Ya kalau mau ideal banget Tisunya itu Bungkus plastik lagi Buang tong sampah Yang aman Nah Karena 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 ada juga gini Maaf Nih Nguarin dahak Atau batuk Berdahak Tapi dibuangnya Cuma Keluar ruangan Terus berdahak Dimana saja Gak di tempat yang aman Itu juga Sama saja Dari Lolos dari Macan Ketemu buaya Jadi 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 sama saja Saat kita membuang dahak Di sembarang tempat Maka itu juga potensi Untuk menularkan penyakit Di lingkungan Di lingkungan sekitar itu ya Kan nanti kan Droplet atau dahak Yang kita buang itu kan Ya bisa terbawa angin Di hingga pilalat Oh ladayan juga ya Ya ladan Jadi Kalau saya sering merenung gini Bang Yos Jadi Allah menciptakan sesuatu itu Tidak ada yang Tanpa manfaat Pasti Berfungsi maksimal Gak ada juga yang Yang hanya figuran Gak ada Gak ada Jadi Lalat itu Makhluk yang kita hindari Tapi adanya lalat Harus ada Karena apa Supaya kita menjaga kebersihan Supaya kita Beli tong sampah tertutup Itu 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 Berkat ada lalat Coba kalau gak ada Makhluk lalat Ya mungkin kita itu Cuek Ya beli Beli tong sampah Tong sampah saja Atau mungkin gak perlu Ada tong sampah tertutup Dan lain-lain Makanan terbuka saja Makanan terbuka Ya pokoknya berkah Ada lalat Lala cecek itu ya Ada berkah juga Jadi Adanya penyakit pun sama Itu sehingga Membuat kita itu Ada Berupaya Menjaga Kesehatan Kemarin ada Santri Gatal Gatal Kenapa gatal Ya gatal Tapi gatalnya itu gatal Yang memang Ya saya bilang begini Kalau pondok itu Identik ya dok ya Iya Ya Allah Ciptakan gatal Itu ya rejeki juga Jadi dengan Adanya gatal Kita itu Mau mandi Mau Menjaga Dari kotor Kemudian Menjaga kebersihan Iya Jadi Jadi Semua itu Sebetulnya Ada fungsinya Yang agung Yang luhur Tidak ada Terciptanya sesuatu Tanpa fungsi Atau mungkin Mubadir gitu ya Semuanya Dan hebat Maksudnya gini Suatu penciptaan Skenario yang agung Begitu Semuapun Yang nampak Secara dohir Jelek sekalipun Begitu Jadi Kembali ke Tadi ya Infeksi latent Tuberkulosis Jadi Tingkatkan Kepekaan kita Kalau kita Misalkan di lingkungan Ada yang batuk lama Badannya kurus Kering Atau mungkin Sering demam Sering sakit-sakitan Ya Di medical check up Saja Ya Paling mudah itu Di ronsen Ada orang yang Mengatakan bahwa Dini saya sudah Sembuh dari TB Nah itu untuk memastikan bahwa Beliau itu Sudah Aman Itu apakah Kita percaya begitu saja Atau memang harus Ada bukti dari Klinik Atau apa Ya itu yang sulit ya Karena Karena Yang menyatakan sembuh itu Harus dokter Yang merawat Harus dokter yang memberikan terapi Bahkan Dokter itu Ada yang Menambah Durasi terapinya Tadinya Normalnya 6 bulan Jadi ditambah Jadi 9 bulan Bahkan ada yang 1 tahun Jadi dilihat dari Dievaluasi Dari Gejala Yang masih ada Atau tidak Atau mungkin Evaluasi Pemeriksaan Medicalnya lagi Seperti itu Jadi Untuk Pasien-pasien Yang Bilang bahwa Saya sudah Selesai pengobatannya Ya Ya saya Usnudun Kami Usnudun aja Berarti Itu mungkin dari Dokternya bilang begitu Tetapi kan Yang harus Dilakukan Dan sangat penting adalah Saat Seseorang itu Menjalani Terapi Tuberkulosis Sebetulnya Tugas kita bersama itu Mencari siapa saja Yang kontak erat Dengan orang tersebut Yang hidup bersama orang tersebut Yang banyak ketemu Dengan orang tersebut Nah Itu harus Di screening Oh Di screening juga ya Sama pentingnya Dengan pengobatan Pasien tersebut Jadi kalau ada Misalkan Satu keluarga Ini ternyata Nganter Satu kakek Nganter satu kakek Karena batuk lama Satu keluarga Nganter satu kakek Oke lah Banyak banget Jadi satu keluarga 12 orang Sebetulnya Pengobatan kakek Dengan screening Keluarga tersebut Sama pentingnya Sama pentingnya Jadi mereka juga Di screening juga ya Wajib Wajib Karena Karena itu tadi Dari Definisi Infeksi latent Bisa saja Di 12 orang itu tadi Ternyata kuman tuberkulosisnya Banyak Tapi Tidak bergejala Atau belum bergejala OTG Arantan bergejala Betul Jadi Ada nanti Sebagian dari mereka Diobati Seperti itu Jadi Diobati itu Ya gak harus Kemudian Ada gejalanya Nah ini yang harus Kita tingkatkan Pengetahuan Pemahaman masyarakat Bahwa Ngobatin sesuatu itu Gak harus Nunggu gejala Contoh Banyak sekali Pasien diabetes Sipertensi itu Kedokter Kalau ada Keluhan Kalau ada Keluhan Iya Jika tidak ada Keluhan Ya Lupa dokter Lupa dokter Jadi Padahal Ada Keluhan tersebut Itu artinya Tubuh itu Sedang 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 Mengalami Gangguan serius Sebetulnya Dan itu Sebetulnya Bisa diantisipasi Andai saja Siapapun Yang menderita Misalkan diabetes Sipertensi itu Ya pokoknya Kontrol rutin Ada tidak ada Keluhan Dia harus ketemu dokter Rutin Seperti itu Selalu silahkan Ami terus Ya Baik Dok Kalau pengobatan Tadi Misalkan Orang yang Ternyata Diperiksa Medical Lalu Ini ada nih Paparan tuberkulosis Kuman tuberkulosis Tapi tidak bergejala Lalu obatnya Apakah sama dengan Pasien TBC yang positif Ya Lama pengobatannya Sama Cuma nanti Obatnya itu Agak berbeda sedikit Jadi Nama pengobatannya pun Ya Terapi Pencegahan TB Jadi Terapi Pencegahan TB Beda dengan Kalau yang TB Yang tuberkulosis positif Kan OAT Obat Anti tuberkulosis Kalau yang ini Obat pencegahan Jadi Pencegahan sekalipun Tetap harus minum obat Begitu Ya Bahayanya apa sih Tuberkulosis itu Kan gini Orang itu kadang disuruh Jangankan yang Yang ada gejala Disuruh berobat Ya Yang Itu aja susah gitu Apalagi yang merasa sehat Apalagi yang merasa sehat Kemudian disuruh berobat Para iya Ini yang sulit Makanya Sehat-sehat ke berobat Ya Makanya Tugas kita Tugas kesehatan Yang terus Memberikan informasi Kepada masyarakat Begitu Bahwa Kita bisa saja Berstatus Infeksi Latent Tuberkulosis Di paru-paru kita Ada kuman tuberkulosisnya Tetapi Tidak bergejala Tidak bergejala Tetapi yang demikian Harus diobati juga Wah Ini dia nih Jadi Ya disinilah Akhirnya kita kembali Ke Bahwa kaedah Semua upaya kita Yang Diniatkan Untuk menjaga kesehatan Nilainya Ibadah Nilainya Ibadah Iya Jadi Apapun Usaha kita Olahraga Makan sehat Tidur Teratur Kemudian Jaga kebersihan Menghindarkan dari sakit Mencari obat Jika sakit Itu semua nilainya Ibadah Iya Karena tadi Fisik ini Memang Salah satu Sarana kita Untuk beribadah Niatkan itu Kalau kita sehat Maka semakin banyak Kita bisa lakukan Membantu orang Seperti itu Niatkan itu Baik Ada beberapa pertanyaan Memang harus kita jawab Dari beberapa Penelpon Bukan penelpon Pengirim Pernanya Lewat whatsapp Tapi akan kita Tanyakan Atau kita bahas Nanti setelah Pesan-pesan berikutin Jadi jangan mana-mana Tetap telah di Program Sehat Kurah Di Kucirbon Dan kami segera kembali Radio ku Inspirasi Seperti hati Masih bersama anda Di program Sehat ku Sahabat ku Kebiasaan sehat Adalah investasi Jangan panjang Untuk masa depan Yang lebih baik Berikan perhatian ekstra Pada pencegahan TB Latin Dengan Menjaga kebersihan Menghindari kontak Dengan orang Yang terinfeksi Dan mengikuti Program Vaksinasi Yang diserankan Baik kita coba Untuk bacakan Beberapa pertanyaan Yang sudah masuk Dan ini akan Saya bacakan dulu Yang Bapak lalu Belum sempat terbalas Mudah-mudahan juga Beliau sempat Atau masih mendengarkan Acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allah mahasilai Allah mahasilai Muhammad Allah mahasilai Allah mahasilai Selamat pagi Pak dokter Saya dari Kuningan Mau bertanya Saya umur Empat puluh Sembilan tahun Sudah Men Apa Menemani Post Sudah mulai Sakit-sakit Di sendi Dan pinggang Bagaimana ya Cara pengobatannya Sudah Berusaha Mengurangi Aktifitas Masih ada Sakit Terutama Daerah Pinggang Sukron Atas jawabannya Alhamdulillah Saya Tipe 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 Aktif Karena Bantu Jualan Banyak Bergerak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bisa penyakit atau bisa juga ya bukan penyakit Jadi gini 49 tahun ya Keluhan-keluhan yang hadir di badan kita Punggung sering sakit sering panas pinggang kemudian lutut Nah itu bisa jadi memang suatu indikator hadirnya penyakit Atau bisa jadi bukan penyakit Tapi karena faktor usia saja Nah kita bicara yang faktor usia ya Jadi setelah umur 35 Maka semua kekuatan tubuh kita menurun Menurun Berkurang Dulu mampu gesit berlari Umur 50 Jalan Dulu mampu gerakan tidak terbatas Ruku sujudnya guling-guling bisa Nah umur 50 Makin lambat Dulu kekuatan otot tangan Bisa mengangkat gas 12 kilo Umur 50 60 Tinggal 3 kilo Nah kemudian Dulu punggung itu Mau mengangkat misalkan Beras 20 kilo Mondar mandir sana sini Bisa kuat Nah umur 50 60 Mulai terasa panas Punggungnya Seperti itu Jadi Yang 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 hadir nyeri-nyeri itu Normal Normal Nah makanya Setelah umur 35 Kan tadi Grafik kekuatan tubuh kita kan Menurun Menurun Sampai sepanjang apapun usia kita Terus makin habis kekuatan itu Nah tugas kita Menyesuaikan Menyesuaikan Jadi kalau umur 35 Kita masih Mampu mengangkat beban 30 kilo Umur 50 Harus dikurangi Tinggal 5 kilo Umur 60 Kalau belum pensiun Ya 3 kilo saja Umur 70 Kalau belum pensiun Ya sudah bekerja dengan pikirannya Dengan telunjuknya Artinya nyuruh kan Nyuruh yang muda Untuk Untuk melakukan Aktivitas Yang berat Atau mungkin Mengangkat beban Nah tetapi Untuk membedakan Ini Nyeri-nyeri Akibat faktor usia Degeneratif Atau Akibat Mungkin ada penyakit lain Perlunya Ketemu dokter Perlunya Medical check up Untuk mengetahui Keluhannya apa Di situ Misalkan Contoh Dok lutut saya Kok sering nyeri Maka nanti dokter akan Meronsen Melihat sendi-sendinya Adakah osteoporosis Di situ Osteoartritis Ada enggak Tanda-tanda Peradangan Ada tidak Begitu Jadi nanti Yang bisa Menegakkan Diagnosanya Adalah dokter Cuma yang bisa kita lakukan Mungkin sebelum Ketemu dokter Adalah Instropeksi semuanya Makannya Sudah bergisi Gisi seimbang Atau belum Kedua Berat badan kita Barangkali Masih jauh Di atas normal Usahakan turunkan Kalau masih terlalu kurus Ya ideal kan Intinya Kita berupaya Apa yang masih kurang Dalam kebugaran kita Tingkatkan Dan Apa yang masih Jadi kebiasaan buruk Mengenai kesehatan kita Ya Hilangkan Demi sedikit Buruk itu misalkan Bukan berarti Hal yang negatif Bukan Hal buruk Kebiasaan kita terhadap Kesehatan Misalkan Kita sudah tahu Usianya 50 Tapi masih Bekerjanya Seakan-akan Usia 20 tahun Nah itu artinya Kalau maksiat Si tidak Salah juga tidak Tapi Itu akan Membuat Kebugaran tubuh Seseorang terganggu Karena apa Tubuh itu Subhanallah Punya kemampuan Mengingatkan Jadi kalau kita itu Melampaui batas Maka tubuh itu akan Memberikan Tanda alamat Alarem Mungkin dengan rasa Pegal Yang hadir Kok dengan pegal Kok diabaikan Dengan Nyeri-nyeri Yang hadir Diabaikan juga Nyerinya tambah kuat Diabaikan lagi Ya bisa jadi Sakitnya parah Begitu Ya jadi kalau orang Kok abai Terhadap Tanda-tanda Alarem Alamat yang hadir Yang ringan-ringan itu Ya jangan salahkan Kemudian tiba-tiba Sakitnya berat Begitu Karena Tidak ada sakit berat Yang hadir Tanpa tanda-tanda dulu Dikasih Kabar dulu Seperti itu Jadi Ada orang setruk itu Tidak tiba-tiba setruk Sebetulnya Sudah ada Tanda-tanda dari awal Mungkin puluhan tahun yang lalu Tetapi kan Kita itu Abai Biasanya Kalau tidak sakit berat Tidak ke dokter Atau mungkin Kita tidak berusaha Kita ingin tahu Gula darah saya berapa Tekanan darah saya Harian saya berapa Tidak mau tahu Tahu-tahu Kalau sudah ada penyakit Ke dokter Baru taat sunatullah Jadi Kelemahan Saudara-saudara kita Adalah Taat sunatullah itu Kalau sudah dipaksa Sakit Jadi baru Kenapa minum obat Kita kan wajib Ihtiar Wajib Taat sunatullah Itu adalah ibadah Nah Tetapi saat sehat Dikabari Eh ini sunatullahnya loh Kalau olahraga sehat Kalau makan sayur Nanti terhindar dari anemia Kalau menghindari rokok Nanti anda sehat Itu Orang belum taat dulu disitu Nanti taatnya Kalau sudah sakit Memang Nah Kalau bisa Kita itu Taat sunatullah Baik sedang sehat Dan apalagi sudah sakit Nah seperti itu ya Mungkin jawabannya itu Mungkin ibu bisa Tadi Instrapeksi dulu Gaya hidup sehat Makan gizi seimbang Istirahat cukup Hindari faktor stres Kemudian Analisa beban kerja Sehari-hari Kemudian Tidak ada salahnya Medical check up Ya Semoga jawabannya membantu Ya Semoga jawabannya membantu Dan kita coba untuk Angkat telepon Dari Siapa ini Oh Terputus ya Silahkan anda bisa Telepon ulang lagi Tadi ada telepon masuk Yang sempat terputus Ya Silahkan sebelum saya Bacakan Penanyaan lain Via whatsapp Yang tadi Sebuah telepon Silahkan anda bisa Telepon ulang Ya Masih menunggu Baik untuk itu Kita coba Membawas Pertanyaan Via whatsapp dulu ya Sambil kita menunggu Penelpon yang Baru masuk tadi Dari Siapa ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mau Pak dokter Saya mau bertanya Satu bulan sebelum umroh Saya vaksin influenza Ketika Di Madinah Sehat Tapi dua hari setelah di Mekah Saya pilek-pilek Itu kenapa ya Pak dokter Atas versanya Terima kasih Atau Nuhun Ibu Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Amin Bahwa Vaksinasi Influenza Itu bukan Menghindarkan kita Dari influenza Sama sekali 100% Kita tidak akan Batuk pilek 100% Kita tidak Influenza Bukan itu Tujuannya Jadi imunisasi itu Untuk hanya meningkatkan Kekebalan kita Jika sakit pun Insya Allah Tidak parah Tujuannya itu Iya Atau mungkin ya seseorang Yang kebukarannya baik Ya betul Dia tidak akan Mudah sakit Influenza disana Di Arab Saudi Tetapi bisa jadi Karena mungkin Saking turunnya Daya tahan tubuh Seseorang Tetap saja Kena influenza disana Bisa juga Tetapi Jadi begini Dok saya sudah Vaksin kok tetap sakit Apalagi Tidak divaksin Nah itu Jadi Jawabannya adalah Apalagi Tidak divaksin Jadi kalau sudah Sudah Vaksinasi Bukan berarti Kita tuh Sudah Abai Mengenai Upaya Menjaga kesehatan Tetap Makan harus bergizi Tetap Tidur harus dipenuhi Tetap Harus istirahat Kalau lelah Kalau capek Tetap Kita harus Beradaptasi Menyesuaikan dengan Lingkungan suhu disana Saya kan sudah Vaksin Sudah Saya tidak akan pakai masker Walaupun Debunya banyak Anginnya kencang Terik matahari Suhunya panas Tetap Wajib Kita itu Vaksin itu Tidak menghilangkan Upaya-upaya Kesehatan Upaya-upaya Pencegahan penyakit Seperti itu ya Jadi Tidak apa-apa Jadi kalau Influenza Itu sama Bahwa Tubuh Ngasih tahu Yeay Istirahat Seperti itu ya Sudah Makan yang teratur Cari buah Cari sayur Makan kurma yang banyak Minum jam-jam yang sering Nah seperti itu Jadi Jadi Sakit itu Kita maknai saja Bahwa itu Sapaan tubuh kita Barangkali Mungkin Kita itu sudah Tidur Berapa hari Atau Ya beraktifitas Melampaui batas Jadi Tidur itu Ibadah Nah Kita itu Banyak Banyak salah paham Mumpung Di Mekah Gak tidur Lupa bahwa Tidur pun Ibadah Maka jangan lupa Niat Jangan lupa Niat Bismillah Hari ini Alhamdulillah Ya Allah Bisa ibadah Ini 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 Alhamdulillah Dimudahkan Diberi kesehatan Sekarang mau tidur Supaya besok Bisa ibadah Dalam keadaan Segar lagi Bugar lagi Bismillah Jadi Lamanya Durasinya tidur pun Ibadah semuanya Begitu Jadi jangan lupa Niat Semoga membantu Jawabannya Untuk Bapak Min Semoga jawaban Dari Pak Dokter tadi Bisa membantu Baik Untuk yang telepon Siapa Kita angkat dulu Halo Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya silahkan Bapak Barannya mendengi Enggak Sudah bagus Sudah kedengar Silahkan Ibu bisa Langsung saja Dari mana Ibu Silahkan Bersolat dulu Ibu Ya silahkan Bersolat dulu Ibu Bisa denger Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Surahnya mendengi Enggak Enggak Disini Enggak Enggak Mendengi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Ibu Langsung saja Bersolat dulu Dari mana Halo Assalamualaikum Wah ini Enggak Kayaknya Bermasalah Baik Kita Tunda dulu Ini ada Trouble Di mana Padahal sudah Masuk Suaranya Baik Di Modulasi Kami Silahkan Ibu Halo Kita Lewati Dan kita Coba Untuk Yang lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Dari Pak Ahmad Di Kuningan Mau bertanya Di luar tema Apakah Apakah Jika air yang Sudah direbus Kemudian Setelah dingin Direbus ulang Itu Berbahaya Enggak Bagi Kesehatan Itu Aja Pak Dr. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau Direbus Tujuh Kali Juga Enggak Apa-apa Oh Gitu Ya Jadi Enggak Ada Bukti Ilmiahnya Atau Literatur Ilmiahnya Saat air Direbus Berulang-ulang Kok Kemudian Mengganggu Kesehatan Jadi Tidak Ada Literatur Ilmiahnya Jadi Boleh-boleh Saja Dan Begini Tujuan Dari Merebus Merebus Adalah Untuk Membunuh Kuman Virus Bakteri Yang Ada Di Air Sehingga Saat Kita Konsumsi Saat Kita Minum Maka Air Itu Bebas Dari Kuman Virus Dan Bakteri Nah Bebas Kuman Virus Dan Bakteri Itu Berbeda Dengan Kotor Dan Tidaknya Air Contoh Contoh Misalkan Di suatu Daerah Banjir Tidak ada Sumber Air Bersih Adanya Misalkan Air Air Banjir Itu Boleh Diminum Boleh Asalkan Direbus Mendidih Direbus Mendidih 100 derajat Telsius 5 menit Cukup Sudah Walaupun Dalam Keadaan Mohon Maaf Kotor Air Sungai Artinya Tidak Jernih Tetapi Kuman Virus Bakteri Tadi Sudah Mati Oleh Proses Pendidihan Tadi Jadi Tujuan Dari Merebus Air Membunuh Kuman Bakteri Virus Maka Maka Kalau ada Metode Lain Selain Merebus Kok Bisa Juga Membunuh Kuman Bakteri Virus Maka Boleh Dilakukan Itu Yang Terjadi Pada Proses Sterilisasi Yang Bukan Dengan Memanaskan Kan Ada Dengan Ozonisasi Dengan Macam-macam Jaman Sekarang Modern Bisa Membunuh Kuman Virus Bakteri Tanpa Merebus Seperti itu Tujuannya Adalah Membunuh Kuman Bakteri Virus Jadi Kalau Mau direbus Berulang-ulang Insyaallah Tidak Ada Masalah Kita coba Lagi Angkat Halo Ya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Bisa Mendengarkan Ya Halo Ibu Ibu Halo Kayaknya Tidak Denger Radio Ini Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Kayaknya Tidak Tidak Dengar Radio Jadi Kita Abaikan Jadi Begitu Untuk Pak Ahmad Dikuningan Warah Lebus Air Kata Pak Dokter Warah Sampai Tujuh Kali Tidak Bapak Bukannya Abis Jadi Konteksnya Berbeda Dengan Menghangatkan Makanan Lebih Dari Dua Kali Gimana Tergantung Juga Kalau Rendang Katanya Makin Enak Oh Iya Biasanya Gumbunya Makin Gimana Rendang Gudek Tapi Kalau Misalkan Sayuran Jangan Jadi Kalau Sayuran Kan Tujuannya Adalah Memasak Itu Untuk Membunuh Kuman Virus Bakterinya Tapi Kalau Kelamaan Juga Atau Mungkin Berulang Pemanasannya Maka Akan Merusak Z Aktif Yang Dibutuhkan Tubuhnya Misalkan Vitamin C Rusak Vitamin Mineral Rusak Begitu Dengan Pengolahan Yang Berlebihan Apalagi Sayur Bayem Tapi Kalau Air Sifatnya Aman Tapi Ini Mungkin Yang Dimaksud Air Misalnya Gini Sudah jadi Teh Kan Air Teh Pengen Anget Lagi Dimasak Lagi Itu Gimana Boleh Yang Tujuannya Itu Jadi Gini Tujuannya Untuk Membunuh Virus Bakteri Tadi Baik Kita Sebelum Dengarkan Kesimpulan Terakhir Untuk Tbilaten Kita Masih Ada Beberapa Pesan Berikut Yang Wajib Saya Putar Pagi Ini Dan Anda Masih Bersama Kami Radio Inspirasi Spirit Hati Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Bersama Anda Di Program Sehat Kita Masih Ada Penanya Satu Dari Penelpon Kita Pagi Ini Kita Coba Undang Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Siapa Dimana Ya Silahkan Langsung Saja Bersolawat Dulu Dan Langsung Bertanya Kepada Dokter Assalamualaikum Pak Dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Ya Silahkan Ini Saya Mau Nanya Ini Pak Dokter Mengenai Yang Ada Kaitannya Tb Yang Sedang Dibahas Saya Itu Di Screening Itu Tb Waktu Di Desa Gitu Barang Banyak Kan Gitu Nah Terus Hasilnya Roncannya Positif Terusnya Yang Dulu Germas Jadi Dites Dahak Apa Hasilnya Negatif Kemudian Setelah Screening Juga Kan Dicek Dahak Juga Tetap Hasilnya Negatif Kalau Dahak Nah Gitu Tapi Yang Positif Itu Hasilnya Ronson Positif Jadi Saya Masih Agar Ragu Mau minum Obat Gitu Nah Terus Ada Juga Saudara Kami Katanya Positif Ini Tb Tapi Ternyata Pas dipriksa Lagi Katanya Negatif Gitu Terusnya Jadinya Kan Enggak Jadi Minum Jadi Saya Takut Seperti Itu Gitu Takutnya Nanti Setelah Minum Obat Tentunya Bukannya Tb Tentunya Baik Baik Ya Cuma Itu Aja Ibu Ya Terus Ada Keluar Nadia Saya Kan Karena Saya Belum Minum Belum Mulai Minum Obat 6 Bulan Itu Jadi Saya Coba Minum Herba Jadi Minum Madu Gitu Jadi Madu Kurang Bisa Satu Minggu Sudah Sudah Satu Minggu Terus Mata Saya Terasa Sembab Sembab Terus Agak Demam Sedikit Terus Ada Bento Bento Besar Itu Meng Ngetel Dari Tongket Atau Binatang Tongket Atau Apa Gitu Tapi Mata Saya Sembab Masih Sampai Sekarang Setigarian Gitu Gitu Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Penegakan Diagnosa Tuberkulosis Itu Banyak Yang Diperiksa Artinya Misalkan Yang Diperiksa Adalah Ronsen Kemudian Dahak Kemudian Tes Mantuk Kemudian Dari Anamnesa Artinya Riwayat Ada Kontak Atau Tidak Kemudian Ada Gejala Atau Tidak Nah Dari Lima Itu Saja Itu Bisa Jadi Gini Ternyata Empat Empat Dari Lima Itu Negatif Semua Ternyata Misalkan Gini Ternyata Tes Dahak Negatif Kontak Dengan Orang Tuberkulosisnya Ya Jarang Sih Beda Rumah Gitu Katanya Terus Kemudian Batuk Pileknya Gak Ada Sedang Gak Ada Kemudian Berat Badan Bagus Nah Hanya Dari Ronsen Positif Saja Maka Itu Bisa Jadi Dokter Juga Bisa Mempertimbangkan Memulai Pengobatan Nah Jadi Bisa Jadi Gini Juga Banyak Kesalahpahaman Di Tuberkulosis Adalah Begini Nah Gak Di Warung Kemudian Gini Saya Itu Di Diagnosa TBC Tetapi Pas Tes Dahak Negatif Saya Padahal Nah Jadi Negatif Nya Itu Bukan Kemudian Menggugurkan Negatif Diagnosanya Secara Keseluruhan Tapi Hanya Satu Indikator Dari Lima Tadi Yang Kebetulan Negatif Ternyata Dia Padahal Ada Kontak Erat Di Rumahnya Orang Yang Sedang Tuberkulosis Atau Mungkin Ada Batuk Lama Sebelumnya Ternyata Pas Di Tes Dahak Negatif Negatif Ini Jangan Kemudian Dimaknai Sebagai Hasil Keseluruhan Begitu Jadi Banyak Bias Di Banyak Salah Paham Kalau Kemudian Kita Hanya Setengah Setengah Dalam Menerima Informasi Intinya Gini Kalau Ragu Ibu Bisa Ketemu Dokter Spesialis Dalam Atau Dokter Spesialis Paru Misalkan Jadi Ibu Minta Second Second Opinion Pendapat Lain Dari Tenaga Medis Yang Lain Seperti Itu Kalau Ibu Ragu Dengan Dokter Atau Petugas Tuberkulosis Yang Ada Di Buskes Mas Jadi Boleh Boleh Minta Pendapat Second Opinion Nah Tapi Jangan Lupa Begini Jangan Lupa Bahwa Jika Kita Akan Ketemu Dokter Akan Berobat Akan Ketemu Orang Yang Mungkin Kita Berharap Dapat Wasilah Sembuh Jangan Lupa Doa Berdoa Kalau Bisa Memohon Semoga Allah Yang Akan Menggerakkan Jari Dokter Tersebut Menuliskan Resep Yang Tepat Untuk Saya Dokter Akan Menggerakkan Lisan Dokter Tersebut Untuk Dapat Mengedukasi Saya Dokter Akan Memberikan Ilham Yang Memang Akan Menjadi Wasilah Kesembuhan Saya Seperti Itu Sehingga Nanti Ibu Saat Menerima Informasi Resep Dan Ibu Berfikir Apa Ini Adalah Jawaban Doa Saya Tadi Pagi Sebelum Berangkat Ke Dokter Seperti Itu Lebih Menambah Sugesti Karena Sugesti Itu Sudah Sebagian Besar Dari Pengobatan Jadi Kalau Misalkan Seseorang Berobat Kemudian Kok Tidak Yakin Ragu Ini Benar Enggak Obatnya Ini Maka Obatnya Tidak Bermana Jadi Harus Yakin Dulu Untuk Menumbuhkan Yakin Itu Harus Berawal Dari Bahwa Kaitkan Bahwa Semua Yang Hadir Baik Itu Nasihat Terapi Obat Bentuknya Itu Adalah Tidak Ada Terjadi Selain Itu Adalah Allah Yang Menggerakkan Dari Jawaban Doa Kita Tadi Ingin Sembuh Semoga Jawabannya Membantu Jadi Ibu Bisa Minta Second Opinion Ke Dokter Spesialis Semoga Ibu Sehat Selalu Amin Untuk Ibu Tadi Yang Ada Di Ciri Bawang Timur Kita Sudah Habis Suatunya Dan Apa Namanya Kita Terima kasih Untuk Dokter Atas Segala Waktunya Di Acara Ini Mudah Allah Bisa Memberikan Kemampuan Kita Untuk Memahami Dengan Apa Yang Disampaikan Tadi Dan Semoga Bermanfaat Terima kasih Kepada Selur Jaringan Radio Network Yang Sudah Merileh Acara Sehat Terima Terima Atas Atas Kebersamaannya Mohon Maaf Jika Ada Kata-kata Yang Salah Ataupun Sikap Yang Kurang Berkenan Kami Akhiri Kebersamaan Kita Dengan Doa Saya Yosa Saya Dr. Firdaus Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh